Intro Langsung aja saya akan masak masakan kita yang pertama ya sahabat ya Yaitu sop ayam lobak Jadi ayamnya menggunakan ayam kampung setengah ekor aja ya sahabat ya Kemudian kita setelah rebus setelah mendidih Nanti kita tumiskan bawang putih sama semua saus dan kecapnya masuk ya Nah ini kita masukkan ke dalam pancinya seperti ini Kemudian saya kasih air sebanyak 1 liter 250 atau 1 liter seperempat ya Oke Nah ini sudah masuk Nah kemudian ini saya kasih rempah-rempah Ini ada bunga lawang atau star anis ya dibanggilnya Ini romanya kan kuat sekali ya sahabat ya Ini saya pakainya tidak satu tapi setengah aja Kemudian ada kapulaga kita pakai dua buah Kemudian ladaku merica bubuk saya masukkan Yaitu sebanyak 1 sendok teh Ya cukup Kemudian saya masukkan lagi desaku kunyit bubuk Nah kita kasih seperempat Cukup ya Kemudian saya masukkan garam 2,5 sendok teh Ya Setengah ya Oke ini saya masukkan ke dalam rebusan dulu ya Kemudian kita nyalakan apinya baru kita tambahkan bumbu yang lain ya Ini gula pasir saya masukkan sebanyak 1 sendok makan ya Kemudian saya tambahkan lagi jahe yang dimemarkan ya mbak Biar keluar rasanya Kita masukkan juga seperti ini Sekarang kita masukkan yang pertama adalah 1 sendok makan saus tiram ya Kemudian ada kecap asin Yaitu 1 sendok makan juga ya sahabat ya Karena ini gelap sekali Nah kemudian kecap asinnya saya pakai yang jamur ya mbak Jadi gelap ya Oh iya Kemudian 2 sendok makan kecap manis 1, 2 cukup ya Dan seperti biasa supaya tidak mudah hangus Saya tambahkan 1 sendok makan air aja ya Nah seperti ini Iya Oke ini sudah bagus Kita panaskan dulu sekarang minyak ya Kita panaskan 4 sendok makan minyak goreng Oke Mbak Titit bisa bantu menumis Saya akan masukkan ini Apa namanya Bawang putihnya Memang sengaja saya buat agak sedikit wungkul-wungkul gitu Agak gede-gede ya sahabat ya Tapi kita masak terus sampai agak kuning aja Nah ini sudah bagus Daun bawangnya ini ikut ditumis dulu Oh daun bawang dulu ya Ya sebentar Oke Oke ini sudah bagus Kita masukkan campuran Yaitu kecap manis, kecap asin Dan oyster sauce atau sauce siram ya sahabat ya Nah ini mbak aromanya Tuh kan Sudah wangi Ini jangan sampai gosong Ini langsung matikan Langsung matikan ya Langsung siram ke dalam ayamnya ya sahabat Seperti ini Langsung warnanya jadi cantik Ini biarkan dia meresap dulu Aromanya enak banget ya Wangi banget sih Wangi banget Ini bisa dikecilkan Ini lobaknya sudah masuk Nah lobaknya ini tidak boleh Rauh mateng Biar seger ya Oke kita masukkan Ini 200 gram lobak Nah kita aduk-aduk lagi Nah ini mbak Kalau aku pakai kunyit tuh Aku seneng ya pak Warnanya lebih cantik ya Terus ayamnya jadi kebawah cantik juga Walaupun dia ada kecapnya Nanti kalau lobak itu Juga bisa matang di atas sih mbak Jadi kan kalau kita makan kan Nggak langsung panas kan ya Nanti waktu nunggu sambil sembari anget Itu dia tambah matang Nah ini saatnya kita angkat Dan kita sajikan ya Nah ini panas Oke sekarang kita sajikan nih mbak Ih enak eh Nih Nih Lihatkan seger Bahannya Satu lagi Kita sekarang ambil lobaknya dulu sedikit Nah Sudah Sahabat Iya Yuk dicoba munggu Nih Lobak Lobaknya Wah Estimewa Seger ya Ini lebih enak dari yang Resep biasanya Yang di rumah Oh ya Terima kasih Kita tinggal kasih daun ketumbar Sama sedikit hiasan Biar wanginya masuk nih daun ketumbar Yang sudah saya cincang Kemudian saya ambil hiasan sedikit Tuh daun ketumbarnya kena panas Langsung keluar aromanya Nah Oke Nah Memudang selera banget Nah Sahabat sudah jadi Yaitu sop ayam lobaknya ya Sahabat ya Mudah membuatnya Dan kasih hatinya banyak sekali Dan jangan kemana-mana sahabat Saya masih ada dua masakan lagi Buat sahabat Tetaplah di Rudy dan sahabat Ayo mbak Ini kita sajikan kesini Sampai jumpa di video selanjutnya Selamat menikmati Sampai jumpa di video selanjutnya